Anak kawan begitu, Panci pake dicium-cium Udah, saya mau panggil penghulu dulu Mau ngapain leh? Ngawinin lo Duh, siapa siapa? Panci! Tinggal mundurnya ya kan? Satu... Dua... Eh, Jamul! Ngapain lo? Shhh, jangan bisik! Eh, gue kan, aku tuh laki konsen serius, jangan ganggu! Jangan ganggu! Ganggu mata gue lo, muter-muter Ngapain sih lo? Nih, kata orang Jawa Ini kan bulan rejep, bulan baik untuk mencari jodoh Kamu kan tau, jodohku tuh susah Ya, itu udah garis tangan lo begitu Eh, maka dari itu Kata bapak saya bilang Bulan rejep, bulan baik untuk mencari jodoh Kelilingilah rumah sebanyak empat kali setiap pagi Lalu mengelilingi meja yang ada di dapun ini sebanyak enam kali Tiga maju, tiga mundur Oh, emang bapak lo udah berapa tahun di rumah sakit jiwa? Eh, shhh, ini tuh serius leh Ada buktinya, bapakku sampai ketemu ibuku pakai cara ini leh Hingga akhirnya aku terlahirkan leh Oh, pantes Pantes siapa nih? Anaknya Oon Eh, shhh Udah, saya mau panggil penghulu dulu Mau ngapain leh? Ngawinin lo Duh, sama siapa? Panci Hehh, hehh Cable-nya cerle Sulek 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 Apa sih manggil-manggil, mesra banget Kangen ya? Jangan bercanda Saya serius Tuan Mami Hah, Sulek Kok lemari saya kosong, gak ada bajunya sama sekali? Ya itu bagus Kok bagus? Ya lemarinya berarti bersih Tugas saya kan bersih-bersih Berarti Apa aja yang ada di lemari Saya bersihkan Terus kalau saya mau pergi, saya mesti pakai apa? Ya pakai baju Masa pakai kalung bonik Emo, kamu gak pernah nyuci? Ya nyuci lah Ya terus bajunya dimana? Belum kering Perasaan beberapa hari ini gak hujan kok Kamu jemur dimana? Belum dijemur Tuan Mami Hah? Terus dimana bajunya? Masih direndam Tuan Mami Hah? Gulaaa Bersih Hah? Wah ini Ini Akhirnya bisa ngerasain yang namanya berenang juga Seneng banget aku Hehehe Hehehe Apain lo? Ia mau berenang Masa ia main catur kamu dulu Enak aja berenang-berenang Nyuci dulu Baru lo bisa berenang Itu cuciannya siapa? Eh kalau dimintain tolong sama temen itu Jangan banyak nanya Kerjain aja langsung Insya Allah lo bakal dapet jodoh Nyuci kok langsung dapet jodoh, hubungannya gak ada, leh. Eh, saya kasih tau sama lo, lo tau gak sejarahnya Pak Tio ketemu sama Bu Tio? Nggak tau. Nah, gue kasih tau, Pak Tio dulunya itu sama seperti lo, susah dapet jodoh. Cuman waktu itu, Pak Tio disuruh sama temennya, suruh nyuci baju. Eh, tau-tau nol, Bu Tio, dapet jodohnya. Yang bener gak boleh? Yang bener, ya bener, kalau salah tinggal contreng, susah banget sih lo. Udah, sekarang kalau lo gak percaya, buktiin aja sendiri. Iya. Kasih lo, leh ide kamu. Sama-sama. Kasih, akhirnya aku bakal dapet jodoh abis itu kawin, leh. Makasih ya, leh. Sama-sama, mur. Nah, ini juga temen, kalau temen itu harus saling bantu. Coba dari kemarin urus saya nyucinya, leh, leh. Saya boleh ingat sekarang, mur. Nyuci dulu ya. Yaudah, sana. Kamu nyuci ya. Iya, iya, iya. Badan aja gede, otak kecil. Emang lo doang yang mau berenang? Lo juga mau berenang. Hei, berenang. Begitu ya mau berenang. Terakhir itu, bu. Beres semua. Tinggal nunggu jodohku dateng. Hei. Hei. Tapi masih, elan-elan tinggal di kamar. Apa yang kamu disini? Wow. Inikah jodohku. Ngomong apa kamar tadi? Hah? Enggak, bu. Saya cuma masih gak percaya. Gak percaya apa? Halo, ibu. Kalau ibu jodohku. Hah? Apa kamu bilang tadi? Barangan tau? Mentang-mentang suami saya lagi di luar kota. Jep. Ini! Bicara gak gak jelek? Hei. 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 Kamu awas ya. Kamu udah ngerjain aku lah, Mule. Apaan sih lo? Tenang aja dulu. Gak jelas banget argumentasi lo. Marah-marah sama orang. Apa masalahnya? Gara-gara kamu, saya dimarahin sama Bu Tio, Le. Kamu harus bertanggung jawab, Le. Enak aja. Yang dimarahin kan lo. Masa iya gue yang harus bertanggung jawab? Hei. Lo gak pernah baca buku, eh. Karya Tatang Suratman mengatakan. Dimana orang yang dimarahin, berarti itu orang yang salah. Dan harus bertanggung jawab. Ehh. Nyalahin orang. Sekarang gue tanya sama lo. Ya. Yang dimarahin siapa? Saya, Le. Itu artinya yang salah. Udah jelas kan? Permasalahannya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sekarang saya nanya lagi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saya, Le. Yang tengas. Saya, Le. Masih nyalahin saya? Enggak, Le. Benar? Benar, Le. Serius? Serius. Udah yakin? Yaudah. Itu aja repot. Badan gede. Nih sekali yang cuciin. Tadi perasaan disana Sule yang salah. Kok nyampe sini saya yang salah ya? Ayo. Tidak. 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 That's why. Tidak. Kamu yang nabraknya? Maaf ya, remnya putus. Oh, gapapa. Saya cuma acting, lagi latihan buat teater nanti. Tapi benar, gapapa. Enggak, gapapa. Kalau yang nabrak wanita cantik begini, pantat saya juga pasti ngematkan. Syukur deh kalau gapapa. Gapapa. Boleh kenalan gak? Masa udah nabrak, gak boleh kenalan. Saya Amel. Amel, saya Sule. Pem... Pemilik rumah ini. Oh, maaf saya kirain. Gapapa. Kenapa? Aneh ya, rumah sama orangnya gak matching. Gapapa, yang penting rezekinya banyak. Tapi kalau saya perhatiin, saya belum pernah liat kamu. Emang tinggal dimana sih? Deket kok di Blok J. Oh, Blok J yang deket Blok G? Iya. Ngomong-ngomong, masih single dong? Iya. Berarti bisa dong. Sule! Lama-ama sih buang sampah doang. Iya, dek. Sebentar. Adek kurang ajar. Biasa. Adek saya. Kadang-kadang suka kurang ajar sama kakaknya sendiri. Tapi kok mukanya beda ya? Oh. Iya pasti beda. Karena kalau adek saya itu turunan dari emaknya. Kalau saya dari bapak saya. Makanya hidung saya cuma separoh. Ya udah deh. Tadi aku minta maaf ya. Aku mau langsung balik aja. Oh iya gak apa-apa. Tapi nanti kapan-kapan saya boleh main nunggu rumah. Boleh. Silahkan. Akhirnya saya ketemu juga sama wanita komplek. Hahaha. Brikitiu. Ada aja yang mau... Idih. Rajin bener nih temen gue. Pakai nyetrika segala. Ya iya dong nyetrika. Soalnya aku tuh gak mau. Bajuku tuh kusut kayak mukamu. Ya daripada lu mukanya kayak nyetrikaan. Selamat. Nyee. Udah nih. Tolong nyetrikain. Nyee. Nah aja. Ya kalau mau nyetrika ya baju masing-masing. Idih. Ngomongnya kemana aja. Kalau ngomong tuh liat dulu barang siapa nih. Ini punya Pak Tio. Pakci. Iya. Bu Tio yang nyuruh. Suruh selesaikan sekarang juga. Terus kenapa bukan situ ya nyetrika. Lagi ribet di belakang. Orang dia maunya sekarang. Ya aku pikir baju kamu. Kalau punya kamu. Wih males juga. Saya juga kira-kira. Masa saya manfaatin temen. Iya dong. Kerjain ya. Iya iya. Yang bagus kerjanya. Ya pasti. Gak usah diragukan lagi. Hah. Aman. Mana patungnya. Di sini nih. Harus wangi. Karena mau ketemu ama Amel. Kalau gak wangi gak enak diciumnya. Masa bu Pandur begini. Karena menurut buku tentang surat ma. Bahwa keharuman itu sebagian dari iman. Hehehe. Tinggal pilih patungnya. buku burn. Bu. Mendedih ini. Kepain kamu di sini. europe ini. Hehehe. Halo Tuan Mami. Lagi bersih-bersih. Haus ini tadi kamu udah bersih-bersih di situ. Iya sih. Tadi udah saya bersihin. Tapi pas saya liat lagi. Wah, kayaknya masih ada yang kotor. Tuan Mami Mari. Eh, kok parfumnya di bawah? Oh, ini. Setelah saya pikir-pikir, ternyata yang bikin kotor meja ini adalah parfum ini. Makanya nih parfum mau saya singkirkan. Tapi kan parfum itu masih kepake. Ya masih kepake, saya tau. Ini saya juga mau pake. Terima kasih telah menonton!